Intro Hai gengs, welcome back di teman cerita lagi Yang bahagian kemarin gue sempet ngomong Jangan kirim email dulu lah Berkara kondisi kita belum sehat Tapi ternyata masih aja tuh kita liat numpuk Masya Allah ya terima kasih Cuman masalahnya pas gue baca-baca lagi Pada nyampurin nih orang-orang Kalian tuh ngirim ada yang beneran ngirim cerita horror Tapi ada juga yang cuman curhat kehidupannya doang Kagak ada horror-horornya Ada lagi yang nanyain lah Lohongan kerjaan Lah kita kan jadi bingung gitu ya Nah kalo kata gue mah ya misalkan kalian Ya lagi pada nyari kerja nih Terutama untuk para lulusan SMK atau SMA Misalnya mau posisi apa? Admin, kasir, staff gudang, kurir, barista, part-time Ataupun freelance ya Pokoknya banyak deh Kalian bisa langsung cari aja Di Jobstreet Express gengs Pasti dapet kerja Karena Jobstreet Express itu tuh aplikasi Atau website yang khusus Buat cari loker-loker Untuk semi-terampil gitu gengs Tau gak lu semi-terampil maksudnya apaan? Itu yang tadi kayak gue bilang Admin, kasir, barista, staff gudang dan sebagainya Karena di aplikasi ini nih Lewangan kerjanya banyak banget dari perusahaan-perusahaan terbaik dan terpercaya Jadi langsung aja ya Download aplikasi Jobstreet Express Yang biasa linknya ada di bawah Nah gengs Makanya ini tuh gue nemu cerita ya Yang kali ini ceritanya bakalan panjang banget Kalian udah gak usah heran deh Dari kemana kita teman cerita mulu Teman cerita mulu kok Kayak teman cerita mulu Begitu pada nanya Gila gak ada teman cerita Padahal ngerayok lah heran Gue melupada Jangan ribet jadi manusia Riwa banget kita nih Kayak cerita hari ini udah dengerin aja nih Riwa habisnya Dimana kali ini tuh dikirim dari teman kita Namanya Andrew Jilah kayak bule ya namanya Andrew Yang ternyata emang katanya dia beneran belasaran bule gengs Bapaknya itu Belanda Ibunya itu Sunda Bapaknya beneran nasi Belanda Bukan bu Ceri Bule Belanda ngeja sendiri Tapi karena sudah lama banget tinggal di Indonesia Jadi ya bapaknya tuh fasi Bisa ngomong bahasa kita Bahkan bahasa Sunda juga bisa katanya Dan antri dari kecil sampe dewasa tuh belum pernah Yang namanya dibawa tuh ke Belandi Bergaulnya juga sama Anak-anak pangrongan timah Jadi walaupun dia bukannya bule Tapi kelakuannya kagak ada bule-bulenya Makanya juga lalapan gitu Bukannya salad katanya Namun sebenernya Cerita mengenai kehidupannya Andrew ini Itu gak ada lucu-lucunya gengs Nah jadi Andrew itu tempat orang bersaudara Dimana dia anak kedua Dia mempunyai kakak bernama Anna Terus si Andrew nih anak kedua Anak ketiganya tuh cewek bernama Erika Dan yang keempat tuh cowok bernama Don Selang-seling banget tuh cewek cowok-cewek cowok ya Dan Andrew bilang Dia dan ketiga saudaranya Itu semua punya perawakan yang sama Jadi muka-muka orang-orang belas terang Jadi kalo orang ngeliat tuh Pasti langsung sering ditanya Dari mana sih asalnya? Bapaknya gimana? Apalagi adiknya tuh yang nomor empat Baru-baru bule-bule banget gitu Plek-ketiplek Gak ada muka-muka Indonesia-nya Namun bisa dibilang Keluarganya Andrew ini tuh cukup sederhana Jadi buat yang pada bilang bule itu kaya-kaya Kehidupannya Andrew tuh gak begitu Kayak tuh liat tuh dedek gue gak kaya Sama saudara-saudaranya Dia kan punya privilege apa ya Orang cakep gitu namanya Muka belas terang Makan cakep ya Aura-auranya juga Orang kagak paham kalo dia kagak kaya Kakaknya cewek aja tuh yang namanya anak Itu sering ikut-ikut syuting Jadi bintang iklan sampe main sinetron Film juga pernah Ya memang bukan peran utama sih Nah Andrew ini Kalo di perkumpulannya sendiri tuh Sering dipanggilnya Andre Jadi gak pake wek gitu Biar lebih melokal Dan dia beberapa kali nemenin Kalo kakaknya misalkan casting Dia juga suka ikut ditawar tuh Tapi si Andrew atau si Andre ya Yang emang basicnya kaku Kagak luwes gitu di depan kamera Kalo foto juga cuman kayak Jempol doang Atau kayak metal doang begitu Kagak pernah pendek dia Nah singkat cerita Ayahnya yang dia panggil Deddy nih Itu sakit Namun sakitnya itu aneh Jadi kejadian ini tuh semua Terjadi tahun 1978 Udah pada lahir belum loh Simak dulu ya Pokoknya pada saat itu Deddy ini sempet pergi Melakukan perjalanan di dinas Yang katanya sih ke daerah Jayapura Sebelumnya ini Deddy juga sering tuh Melakukan dinas keliling Indonesia Jadi waktu Deddy ke Jayapura Itu bukan sesuatu hal yang baru Atau hal yang aneh Kayak dinas-dinas biasanya lah Tapi ada satu kejadian Sewaktu Deddy ini lagi pergi tuh Di rumah nih Ada beberapa orang Yang dateng nyariin Deddy Ada empat orang gengs Dimana keempat orangnya ini tuh Bule semua Gede-gede serem Nah Mami atau ibunya Andre Itu kebetulan kan bisa sedikit-sedikit Bahasa Belanda Karena dari awal Sama Deddy itu kan udah mulai belajar ya Untuk komunikasi Nah tapi kalau Andrewnya sendiri FY aja kagak bisa Yang sedikit-sedikit bisa Cuman kakaknya si anak Itu pun sekedar kalau denger aja Kalau buat balik Ngomong gitu yaudah Gelagapan Karena mereka di rumah Enggak pernah dilatih Namanya bahasa Belanda Enggak pernah dipake Deddy-nya juga kalau ngomong Yaudah pakai bahasa Indonesia Kadang malah bahasa Sunda Campur-campur gitu Walaupun lo gak aja bule Nah anyway Waktu si empat orang ini Dateng ke rumah Si bule-bule empat Mami ini kayak serius banget Nanggepin dan ngomongnya Dan disitu kan juga ada si anak nih Yang sedikit-sedikit Kalau denger agak paham Nah katanya anak Waktu itu si empat orang ini tuh Menanyakan keberadanya Deddy Yang dijauh sama Mami Lagi pergi dinas keluar kota Ditanya lagi nih sama empat bulenya Dinas keluar kotanya kemana Tapi si Mami bilang gak dikabarin Suaminya hanya bilang Pergi dinas keluar kota Nah di part ini aja Anak udah kayak semacam kurius gitu gengs Kurius tuh apaan sih? Kurius? Lah ngapa jadi kita Nge-bule-bule? Kurius apaan sih? Geregetan kita Kayak apa sih? Kepo, kepo Kepo tuh apa? Penasaran ya oleh Robi? Lah kenapa sih Mami bohong maksudnya? Ya kan harusnya Mami tau Deddy ke Jayapura Makanya Kak Ana tertarikan tuh Buat nguping jadinya Nah ada juga ngeliat Temen-temen ini ada empat bulenya Dateng ke rumah Biasanya gak pernah ada temennya Deddy Yang bule-bule gak pernah ada yang dateng Ikutan kurius juga Eh kurius lah Penasaran juga Menurut sependengarannya ke Ana nih Si empat bulenya itu tuh maksa Mami Untuk ngasih tau keberadanya Deddy dimana Tapi Mami tetep bilang gak tau Ya akhirnya si empat bulenya itu bilang ke Mami Kurang lebih nih kata-katanya kayak gini nih ya Kita sudah tau dimana keberadaan kalian sekarang Kalau kamu masih ingin menyembunyikan suami kamu Keluarga kamu yang bakal menanggung akibatnya Ya Ana denger begitu sampe kaget ketakutan Kayak Apa nih maksudnya si empat orang bule itu ngomong begitu Abis itu tapi pergi nih empat bulenya Dan Mami juga kayak Orang macam apa ya Ketakutan kayak orang-orang abis didatengin debt collector Ya Ana sama Andre langsung nanya kan Kenapa Mam tadi siapa Ya Andre ngiranya itu memang semacam debt collector Ya mungkin si Deddy ini melakukan peminjaman apa kali Terus ditagi gitu kan didatengin suruh bayar Tapi Mami malah diem aja Dia malah masuk kamar dengan ekspresi yang kayak abis orang dilabrak gitu Kayak bengong gitu Ana sama Andre ya khawatir lah ya Masalahnya abis kejadian itu Deddy gak pulang-pulang gengs Kayak Bang Toyit Berberan gak ada pulang gak ada kabar pula Ya walaupun pada tahun segitu kan Kayak komunikasi telepon gitu belum ada ya Handphone belum ada Jadi untuk kabar-kabarnya juga memang susah Nah si Mami ini terlihat kayak orang stress Karena Deddy gak pulang-pulang Ana sama Andrew selaku anak yang paling tua Karena dua adik mereka ini masih kecil-kecil Itu ngajak Mami untuk apa ya Nanya-nanya Ya mungkin ke kerabat atau ke keluarga gitu ya Deddy ini tuh dimana Minimal datangin ke tempat kantornya gak sih Cuma setiap kali Mami diajak ngomongin tentang Deddy Dia diem aja Dan lebih banyak menyendiri di kamar Udah hampir mau dua bulan coba itu Si Deddy gak pulang-pulang Kan berarti dia gak beres Andrew sama kakaknya juga kayak gak tau Ini tuh ada apa sih Mereka nih malah menyimpulkan Kalo Deddy mungkin jalan-jalan selingkuh Ama wanita lain Ya logika aja Gak pulang Tapi si Mami malah gak nyariin gitu kan Jangan-jangan memang Mami udah tau nih Kalo Deddy keperlukan wanita lain Sampai Mami kayak orang stress gengs Badannya jadi khus gitu Ya Ana sama Andai mau nyari info kemana Karena gitu juga bingung ya Selain komunikasi pada tahun itu gak ada Keluarga dari Deddy ini tuh Gak ada juga yang di Indonesia Semuanya di Belanda Jadi Anda sama saudara-saudara yang lain tuh Gak pernah ketemu sama keluarga Deddy Kalo keluarga dari Mami memang banyak di Bandung Nah tapi kan mereka sama-sama gak tau Tentang Deddy ada dimana Ana sama Andai aja gak tau kabar Deddy gimana Apalagi keluarga Mami Atau misalkan disuruh nyari ke kantornya Deddy Nah mereka gak pernah tau loh Deddy itu kantornya dimana Karena lagi-lagi gak pernah ada yang diajak ke kantornya Anak-anaknya tuh gak ada yang pernah diajak Andai cuma tau Deddynya itu bekerja sebagai semacam kayak arsitek Karena di rumah tuh di ruang kerjanya Deddy Banyak ya kertas-kertas gitu Kayak dana-dana gedung Sketch-sketch bangunan Dan disana juga gak dapet tunjuk apa-apa Mengenai keberadanya Deddy Sampai pas genap mau 2 bulan Deddy ini kunjung Gak ada kabarnya Tiba-tiba ada orang lain nih datang ke rumah Untuk ngambilin barang-barang Ini tapi bukan sebat bule tadi ya Beda orang Beda-beda orang dekolektor kali ini Yang gede-gede juga Serem tapi orang Indonesia Yang ternyata rumah mereka disita gengs Karena rumahnya telah digadaikan Dan disitu lagi-lagi Mami tuh tidak ada perlawanan Kayak pasra aja udah diem gitu kan Ngeliatin beberapa barang yang Udah dibawa gitu Gak ada kayak Eh itu jongen ini jongen Gak diem aja ngeliatin Barang-barangnya udah gone Sampai ada lah bingung Ini Mami kenapa ya sebenernya Dan kenapa rumah mereka bisa disita Salah satu orang yang datang itu tuh bilang ke Mami Kalau Mami dikasih waktu 2 minggu Buat ngosongin di rumah Atau kasarnya mereka diusir dalam waktu 2 minggu Barang-barang semua udah banyak dibawain Tuh udah mulai TV Sofa, kulkas Hampir semuanya Tinggal sisa kasur sama lemari-mari Di masing-masing kamar aja Masih isi baju-baju Besokannya setelah hampir udah mau 2 bulan Gak ada kabar Eh tau-tau Dedy pulang Tapi wajahnya penuh luka lebam Dan gak bawa apa-apa Bener-bener bawa badan doang Padahal kan perginya udah hampir 2 bulan Waktu pergi juga bawa koper sama tas kerja Lah pulang-pulang udah bawa badan doang Dengan keadaan begitu Dan disitu Mami langsung terlaki-terlaki seris Kayak bilang Kenapa kamu pulang? Kenapa kamu pulang? Panik itu sih Mami Tapi sama Dedy Mami malah dipeluk Dan Mami nangis gengs Ana, Andre, Erika, sama Don tuh Pada juga dipelukin satu-satu sama Dedy Tapi abis itu Dedy jatuh sakit Jadi pas pulang tuh Selain kondisi mukanya penuh lebam Karena katanya ya Mama digebukin Ditangkep sama Dep kolektor Abis kabur Nah kondisinya Dedy juga batuk-batuk Jadi memang Dedy nih gak pulang Udah 2 bulanan itu Memang karena kabur Soalnya punya utang katanya Pokoknya abis itu Dedy tiduran Jadi kamar badannya lemes Tapi dibawa berobat juga gak mampu Ya Ana sama Andre mikirnya Mungkin orang tuanya lagi kesulitan ekonomi Makanya kayak dibawa berobat udah gak usah Sampai-sampai si Ana nih yang bilang Kalau katanya dia bakal bayarin pengobatannya Karena gimana pun juga kan Ana beberapa kali pernah tuh Ada honor dari iklan sama film Walaupun gak sering Yang waktu itu juga lagi sepi job Tapi adalah tabungan Dan pada tahun itu Main iklan sama film Apa ya Bayarannya juga Bukan yang segede-gede kayak sekarang Itu beda gengs Karena lagi-lagi si Ana ini tuh kan Bukannya jadi perang utama Film-film zaman dulu yang mukanya Belasaran bule-bule banget gitu kan Kayak cuma jadi apa ya Pendukung tim-tim heboh aja Ada bule ada bule gitu Yang ngomongnya sosok pakai bahasa Inggris Padahal sama orang Indonesia Yang kayak gitu-gitu Nah cuma Dedy tuh dipaksa-paksa tuh gak mau Ya Ana lagi-lagi mikir Mungkin Dedy ini gak mau ngelepotin anak-anaknya Cuma gimana kan kondisinya sakit Kasian ya Sampai Ana ini nanya Sebenernya Dedy sama Mami itu punya utang berapa sih Sampai kok rumahnya ini mau disita Dan berapa jumlahnya Namun lagi-lagi Dedy gak mau jawab Cuma saat di luar nih Waktu Dedy gak ada Karena kan Dedy di dalam kamar Mami bilang kalau jumlahnya adalah 50 juta Ini tahun 1978 loh gengs 50 juta tuh gede banget Ya sekarang aja juga masih gede ya Tapi tahun segitu 50 juta udah kayak Kalau sekarang M-M-an kali Ya dulu kan harga rumah segituan Sekarang rumah mana ada M-M-an semua Ya dapet duit dari mana tuh 50 juta Cara lunasinnya Apalagi 2 mingguan lagi mereka harus keluar dari rumah itu Karena disita Berarti kan mereka harus cari tempat tinggal baru nih Gak usahlah 50 juta Buat biaya meruskan hidup Biar mereka gak luntang lantung tuh juga Gimana nih ada gak duitnya Sedangkan tamunya Ana Kira-kira hanya bisa cukup untuk 3-4 bulan aja Nanggung semua keluarganya nih Karena Mami bilang duitnya udah abis Beberu gak punya duit sama si Dedy Makanya kan sampe gak adain rumah Ya andai kan nanya ya Emang buat apa sampe Utang 50 juta Itu gede banget Didengernya tahun segitu Eh sih Mami malah nangis Ana juga kayak ikutan nangis Menurut Maminya Ya pokoknya waktu itu beberapa cobaan yang berat banget lah Buat keluarganya Andre Besoknya Ana pergi tuh Dan dia balik-balik nih bilang ke Andre Kalau dia dapet tawaran casting Buat sebuah dokumenter Ya seperti biasa Tapi Andai bilang Enggak Gak pedih gak mau Tapi dengan ade yang agak tinggi dan sedikit marah Si Ana nih bilang Kalau enggak Kamu gak punya pilihan Sekarang kondisi keluarga kita lagi begini 2 minggu lagi kita akan didepak Tabungan aku nih Tabungannya Ana nih Terbatas cuma bisa 3-4 bulan ke depan Ngidupin kita semua Ini ada tawaran Bayaran lumayan udah Kamu gak punya alasan buat nolak Ya dengan begitu Andre juga mikir Ya juga sih Masa dia jadi beban keluarga ruang Gak bantu apa-apa Hanya karena gak pede Jadilah si Andre nurut Dia gak nanya juga Bayarannya berapa Pokoknya udah nyerahin semuanya Jaka Ana yang menedak Macem kayak jadi manajernya Kira-kira 4 harian dari situ Andre sama Ana nih dateng nih Ke tempat castingnya Tempatnya di sebuah gedung tua Dan di depannya terdapat tuh tulisan Logi Eh Gak boleh kita sebutin ya Pake ini shell aja lah Logi ESJ Eh udah loginya cukup Yaudah gak apa-apa ya Hampir keceplosan Menurut kita udah gak ngerti dah Dan sewaktu kesana Mereka disambutin sama ibu-ibu Yang mukanya meramah Kayak lo bener Nanya Atas nama siapa? Dikasih tau kan ini untuk Andrew Terus dikasih nomor antrian Untuk mereka Dan ternyata di dalam Udah ada beberapa yang nunggu juga Semuanya cowok Tapi gengs Dan beberapa nih ada yang Blasteran kayak si Andre Jadi Andre akhirnya merasa nih Wah Banyak yang sama kayak dia Tapi disitu Ana bilang Kamu harus serius ya Kamu harus dapet proyek ini Harus selesai Kalau enggak Kita akan jadi gelandangan Jadi gituin sama kakaknya Kan ada pressure ya bos Andre Sampai satu-satu orang nih Masuk terus keluar Masuk keluar gitu kan Dan giliran Andre Pas masuk Ternyata di dalam Ada 9 orang Jadi Andre macam disidang Kayak di tengah ruangan Diliatin 9 orang gitu gengs Si Andre nunduk aja gitu kan Dia gak pede tuh ditanya Nama lengkapnya siapa Tanggal lahirnya siapa Dan sebagainya Pas Andre ngomong nih Ke 9 orang tuh kayak bisik-bisik apa gitu Tapi Andre gak tau mereka nih Bisi kenapa Sampai si Andre ini ditanya Kamu bersedia nih Mengikuti semua proses Dan arahan-arahan Yang akan diberikan Selama beberapa hari Dan Andre juga diminta Untuk merahasiakan Proyek ini karena masih Confidential Eh bener ya Ngomongnya gitu ya Confidential Iya bener gitu ya Pokoknya maksudnya Rahasia Begitu sebelum Proyeknya itu publish Ya Andre kan gak pernah ikut Gini-ginian ya Dia ditanya begitu Jawabannya iya-iya Bersedia-bersedia aja Habis itu dia disuruh keluar Dan udah selesai Pas keluar Ana langsung nanya-nanya lagi Gimana tadi di dalam Suruh ngapain Acting apa Andre cuman bilang Enggak disuruh perkenalan diri doang Terus Andre bilang lagi Maksudnya katanya disuruh Merahasiakan proyek ini Katanya confidential Gitu aneh gak sih Nah si Ana bilang Enggak kok itu wajar Karena Ana biasanya Kalo misalkan ada proyek film Ataupun proyek iklan gitu Belum bisa publish Biasanya harus dirahasiakan dulu Gak boleh Digembar-gemburin ke public Jadi udah itu lumrah Di dunia entertain Katanya gitu Oh gitu ya Andre kan Gak tau apa-apaan dia Gak paham gitu-gitu Tapi yang membuat Ana bingung Kenapa Andre cuman kayak Ditanyain nama Sama tanggal lahir Suruh apa kayak gitu kan Namanya casting Nah makanya disitu Ana berkesimpulan Kayaknya Andre jalan-jalan Gak lolos nih Karena mungkin dari awal tuh Pas dia sama para panelisnya tuh Andre gak cocok Atau gak disukain Ya gak masuk kriteria gitu ya Jadinya memang tidak Ditanya-tanyain hal-hal Lebih lanjut Biar cepet aja gitu Naik sama peserta lainnya Ya lemes nih si Ana Nih ladang uangnya Berarti gak ada Pergi gak jadi abet proyek Kalo si Andre ini gak lolos Ya makanya Tadi kan gue udah bilang Kalo emang Pih nyari uang gitu Nyari kerja Langsung aja di Job Street Express Carinya gampang banget Butuh gue ajarin ya Nih kalian tinggal buka aja tuh Job Street Express Lengkapin data profile Terus cari tuh locker Sesuai kebutuhan kamu Abis itu udah deh Tinggal klik lamar Simple kan Bikin akunnya sekali Tapi bisa lamar Berkali-kali Mudah cepat Terpercaya dan Gratis Makanya bener Langsung ya Klik link Di description box di bawah Ya tapi sih malam harinya ya Ana yang gelisah Keluar rumah lagi tuh Dia nyeri tau Si Andre ini keterima apa enggak Mungkin dia datengin agency yang disana kali Pulang-pulang Ana kesenangan Karena ternyata Andre keterima Andre sendiri gak nyangka Tapi dia juga jadi ketakutan Maksudnya Terus gimana ya nanti ya Cuman disitu Ana bilang Kalau hal ini jangan disampaikan dulu Ke orang tua mereka Takutnya nanti ya Dilarang apa gimana Karena kan tujuannya semua Untuk membantu nih Perekonomian keluarga Dan membantu bapak juga Tuh yang lagi sakit Kesulitan Eh bapak lah kita kebiasaan Ya Deddy lah Bule Bapak-bapak Emangnya bapaknya si Andrew tuh Orang pasar minggu Nah sehingga cerita Akhirnya Andre disuruh datang lagi kan Ketempat yang kemarin nih Untuk ya semacam Tadatangan kontrak Tapi pas hari itu Dia tuh gak ditemenin sama Ana Karena Ana lagi sibuk tuh Di rumah Peking-peking bareng Untuk pindahkan kan Andre yang datang sendirian Kayak ha he ho ha he ho Ketemu lagi tuh Sama ibu-ibu yang nyambut Tempoh hari Yang ternyata namanya Burati Di dalam juga sudah banyak tuh Orang yang menunggu Tapi kali ini lebih banyak Kayak segrup Yang sewaktu Andre masuk Semua orang pada ngeliatin dia Dan Andre disuruh duduk Di antara beberapa orang Yang memang dia temui Kemarin ikut casting Dalam hati kayak Wah banyak juga yang keterima Ada sekitar 30 orangan gengs Nah disana mereka Mungkin diberitahu tuh Kalau proyek ini tuh Sangat rahasia Dan selama menjalankannya Mereka gak bisa pulang ke rumah Dan akan tinggal di sebuah mes Untuk dilakukannya syuting Dan dalam proyek ini tuh Mereka semua dibilang Akan menjadi saudara Ya lagi-lagi waktu itu Rie belum menganggap Ini ada apa ya Pokoknya orang yang di depan tuh Semacam kayak Orasi dan meneriakan Apakah kalian siap? Siang kap! Pas kita dengeranya kayak Hah? Ini dia ikut ML Emang bagaimana sih? Yang kayak Kita sukses Caya, caya, caya Yang pas diliat lagi Ternyata disana tuh Banyak semacam Mempake bendera-bendera Dan atribut-atribut Berlambangan kayak Segitiga Ada penggaris Ada jangkarnya gitu gengs Yang mana ternyata Itu adalah lambang freemish Sebuah organisasi persaudaraan Yang bertujuan Untuk menjadikan dunia Katanya untuk lebih baik Dan bisa terkendal Begitu cenah Disitu dipresentasikan tuh Visi-misi mereka Dan proyek yang akan mereka lakukan Ante sih waktu ngedengernya Awalnya gak begitu ada yang aneh Lebih kayak apa ya Mau menciptakan kehidupan Yang harmonis Menekan kesenjangan Dan untuk kesejahteraan Juga banyak orang Pokoknya positif banget lah Sampai anda mikir ini Semacam gerakan Voluntir kemanusiaan Kali begitu ya Terus mau dibuat dokumenternya Nah tapi pada saat itu Dia tidak begitu tahu Sebenarnya nih Freemason itu apa sih Pokoknya anda hanya fokus Ngelatin orang tuh Lagi ngomong di depan Pake jas putih Terus kayak ada Silhouette amplopnya gitu Di depannya gengs Macem kayak lambang Gmail Nah sementara Orang-orang yang lain di belakang tuh Pada pake jas hitam Dengan siluet yang sama Kayak amplop Tapi karena warnanya hitam Kan jadi kayak gelap ya Nggak keliatan Soalnya ruangannya juga Agak remang-remang Nah diantara orang-orang Yang berjasa hitam itu tuh Ada dua bule Yang waktu itu sempet datang ke rumah Yang empat bule Datangnya tuh gengs Ingat kan Tapi ini cuma ada dua bule aja disitu Andre kaget kok Tau-tau mereka ada disini ya Ya setelah selesai Para peserta termasuk Andre Itu disuruh menunggu Untuk di luar Di tempat yang kemarin-kemarin Si Andre nunggu untuk Giliran casting Dan lagi-lagi Mereka dipanggil tuh Satu persatu Ke sebuah ruangan Jadi kayak ada lima ruangan Jadi bukan ke awal yang tadi Nggak Melainkan kayak Ke ruangan-ruangan kecil Kayak semacam kantor Guru BP gitu lah Singkatnya nih Andre dipanggil Dan dia dapet ruangan nomor tiga Yang di dalamnya ada Ibu-ibu bernama Ibu Grace Disitu Ibu Grace memberi selamat Kepada Andre Karena katanya terpilih Menjadi bagian Di proyek ini Ibu Grace bilang ke Andre Untuk siap-siap packing Dan datang lagi besok hari Untuk memulai semuanya Jadi langsung gengs Namun disitu Andre diingatkan Untuk merahasiakan proyek ini Sampai proyek yang selesai katanya Ya Andre bingung dong Maksudnya merahasiakan apa Terus nanti kalau keluarga saya nanya Gimana saya jawabnya Nah disitu Ibu Grace mendiktikan secara rinci Dia bilang gini Katakanlah pada keluarga kamu Kamu sedang melakukan syuting Di luar kota selama beberapa hari Tapi Ibu Grace memang tidak memberikan Alamat pastinya Dimana Andre nanti akan tinggal Selama proyeknya berlangsung Nah yaudah setelah Andre pulang ke rumah Andre menyampaikan Apa yang tadi dikatakan Sama Ibu Grace kan Kalau dia akan melakukan syuting Keluar kota Ternyata di rumah Kak Ana ini udah bilang Ke Daddy sama ke Mami Jadi ya Daddy sama Mami udah tau Dan disitu Andre diperbolehkan Karena ya gimana pun juga Seperti mengikuti Jejak Ana kan Melakukan syuting-syuting Apalagi kondisi mereka Kan memang butuh uang Yaudah Andre ini malamnya packing Dan besokannya pergi Dari gedung kemarin tuh Yang di Logi SJ Para peserta semuanya Diantarkan ke tempat Yang cukup jauh dari situ Mereka melakukan perjalanan Menaiki bis Nah Andrew Sebangku atau sebelahan Dengan yang namanya Hadi Kenalan tuh mereka Disitu Andre melihat Si Hadi sedang membaca buku Dengan logo yang kemarin Andrew lihat tuh Di bendera-bendera Dengan segitiga dan ada kayak Penggaris sama jangkarnya Nah Hadi bilang Kalau itu adalah logo Freemason Yang katanya kuat banget Solidaritasnya Untuk membantu sesama Yang nantinya Mereka bisa mengangkat Ekonomi keluarga Ketika gitu Pokoknya Hadi itu Excited banget Menceritakan hal-hal yang Dia ketahui melalui buku Mengenai organisasi Freemason ini Yang Memang eksis banget dulu Sejarahnya juga di Indonesia Ya Andre dengerinya Senang-senang aja Karena kan dia Gak tau apa-apaan ya Dan dari penjelasannya tadi tuh Freemason memang terdengar Kayak kayak positif Sampai mereka akhirnya tiba Di sebuah mess Yang kayak punya kamar banyak gitu gengs Bangunannya khas Kayak bangunan tua di Bandung Dimana tembok depannya tuh ada tuh Emboss logo-logo Freemason Setiap orang disana tuh Dikasih kamar sendiri-sendiri Jadi ya Andrew dapet kamar sendiri juga ya Nah tapi Disana mereka punya jadwal Yang harus dipatuhi gengs Bangun jam 6 pagi Terus disuruh olahraga Lanjut Bimbingan gitu namanya Sampai jam 12 Makan siang Habis itu bebas beraktifitas Sampai jam 5 sore Tapi Lanjut lagi bimbingan Sampai jam 9 malam Abis itu tidur Ya Andrew disitu mikir lah Lah kok jadi kayak macam Asrama banget ini jatuhnya Bener-bener melenceng Dari awal yang katanya Casting serial dokumenter Bukan serial sih Dokumenter aja ya Atau apalah itulah Pokoknya syuting-syutingan Tapi memang ternyata Semua kegiatan mereka tuh Direkam gengs Jadi dilihat tuh ada beberapa petugas Yang merekam tuh Semua aktivitas mereka Disitu Andrew baru mikir Oh ini kayak Berbedokumenter yang natural kali ya Dan pada hari mereka sampai Mereka kayak semacam Menerima arahan aja Malamnya mereka semua nih Masuk ke kamar masing-masing Dan terdengar suara pintu dikunci Di luar Adakah kita dikunci Tapi dia juga gak coba Ngecek buka pintunya Ales yaudah lah Dia berpikiran Kalau memang semuanya Bagian dari program aja Disana dia juga gak bawa apa-apa Selain baju Jadi gak bawa buku Buat bacaan Bawa senter Ataupun apa ya Untuk menghibur diri Kan sendirian di kamar Kalau HP jangan ditanya Belum ada atau segitulah Jadi semuanya terasa Sunyi banget Gak kebayang Kalau sekarang kayak gimana ya Bosen kali tuh Kalau berasa di penjara Dimana di setiap kamar itu Ada bolongan Di jendela kayak Lebih ke ventilasi gitu Yang pake tralis besi gitu Katanya gengs Namun kamarnya sih Gak sesampit kayak penjara Gak Cukup ada kasur Ada lemari Ada meja belajar Ya lumayan enak Nah tapi pada waktu itu Andrei belum ngapuk nih Dia bengal Mengong aja gitu kan Mikirin keluarganya lagi apa Yang di rumah ya Belum pindahan kan waktu itu Soalnya waktu si Andrei pergi kan Belum 2 minggu Sampai akhirnya ditidur Yaudah gak ada apa-apa Tapi tau-tau Ada suara kayak besi dipukul Dimana itu ada tanda Mereka semua harus bangun Semua pintu-pintu juga dibuka-bukain tuh Jadi kayak suara pintu dibuka Pas kunci Dan dari ventilasi jendela Kelihatan tuh langit Masih kayak gelap Belum ada matahari Dan di kamar itu juga gak ada jam Jadi Andrei gak tau itu jam berapa Mereka semua ini dikumpulkan Di halaman belakang Yang memang cukup luas Dan terawat ya Dengan rumput-rumputnya bagus Tanaman-tanaman juga bagus Dilihat semua orang mukanya Kayak masih muka bantal Karena langit juga masih Bener-bener gelap Berasa kayak baru tidur sebentar Di perasaan Nah mereka dikumpulkan disitu Karena ternyata katanya Ada pesta penyambutan Untuk para anggota baru nih Dimana sekarang mereka itu Sudah menjadi saudara Yang disebut dengan Isla Initial Dan lagi-lagi disana Ada tiga orang tuh Yang ngerekam dari Sudut dan posisi yang berbeda-beda Kameranya masih kayak kamera Gede khas jaman dulu gengs Nah Andrei ngeliat langit itu Nama kedepak ini Kayaknya sekitar jam 11 atau jam 12 malam sih kayaknya Soalnya terlihat juga Bada bulan tuh masih bulat sempurna Dan disana juga udah ada Beberapa orang yang sebelumnya Andrei liat di tempat logik tuh Yang pada pake jas hitam Lalu Andrei sama peserta lainnya Itu satu persatu Disuruh maju ke depan Dimana jari telunjuk mereka Itu kayak ditusuk jarum kecil Macem kayak ditusuk apa sih Biasa kalau kalian alat Cek buat gula tau kan Yang membuat ada Setitik darah terkeluar Terrrr Nah dari situ Satu persatu Dipandu untuk Menempelkan jari mereka Dengan orang-orang yang ada di depan tuh Yang disebutnya dengan Velocraft Jadi ini cerita Itu kan orang-orang baru Sedangkan kalau Velocraft Adalah orang-orang yang mengurus Organisasi tersebut gengs Ya bisa dibilang kayak apa ya Anggota kepengurusan gitu Gampang ya kalau di kooperasi Jadi ada dan peserta lain Yang ada disana Yang 30 orang-an tadi tuh Nempel Jari telunjuk mereka yang beneran Dengan Velocraft Macem halal-halal Satu 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 Begitu Nah disitu kan sebenernya udah Aneh banget ya Cuma karena bener-bener masih Baru bangun tidur Toto dikumpulin nih Ngeliat ada yang ngerekam-ngerekam juga Dikira ya memang lagi Badi jalan aja tuh Proses syutingnya Terus banyak yang melakukan hal tersebut Gitu kan pada baris-baris Ya andai macam Ngeikut arus aja gitu Bingung juga di arus ngapain Yaudah ngikutin aja Istilahnya Go with the flow Nah setelah semuanya selesai Mereka diantar lagi ke Ruang makan gengs Disana udah tersaji tuh Berbagai makanan di meja Jadi ruang makannya tuh besar Ada 4 meja panjang bejejer Dan orang-orang yang tadi baru Krip-krip bangun-bangun tidur Agak melek Waktu jadinya ditusuk gitu kan Yang ngeliat makanan segitu banyak Pada langsung ngelotot Mereka semua dipersilahkan tuh Buat menyantar makanan itu Sebagai tanda proyek dokumenternya ini Sudah dimulai Gak langsung pada geragas gitu kan Cuma andai ngebatin Oh Udah mulai nih sekarang nih Dan di ruang makanan itu Kebetulan ada jam yang sangat besar tuh Yang menandakan jam 1 ternyata Jadi bener tuh Pas tadi mereka bangun Berarti sekitar jam 12-an Ish Malam-malam gitu disuruh makan Yang makan sebanyak itu pada geragas Gue kasih tau dulu gula Hati-hati Apalagi kita kan udah double chain begini Nah pokoknya Di seberang mejanya andai Dia ngeliat ada satu orang Yang gak dia kenal siapa Karena kan si andai Belum kenalan sama semua Kecuali hadiah Yang jelas itu orang yang peserta juga Diem dong gitu Ngeliatin makannya kayak Bingung Orang-orang kok pada lahap banget Tapi dia gak makan sama sekali Nah andai sebenarnya disini Gak terlalu lapar Cuma ya dia tetep Nyemilin makanannya aja tuh Sambil ngeliatin orang itu Di depannya tuh Kenapa dia Ya lama-lama orang itu Seolah ekspresinya kayak Ketakutan Sampai ada salah satu Velograf ibu-ibu Yang berjazz hitam juga tuh Datangin dia Ngajak kayak ngobrol gitu kan Tapi si andai gak denger Mereka ngobrol apa Habis itu si orang itu Berdiri dibawa keluar Dari tempat makan Nah tadi kan ada Empat meja panjang tuh Bejejer Dengan jumlah 30 orang ya Ternyata di meja ujungnya Lagi sana Ada satu orang anak juga Yang dibawa sama velograf Ekspresinya juga sama Kayak kebingungan gitu Terus dituntun keluar Pada pas setelahnya juga Sempat ngeliatin si Dua anak yang dibawa keluar Itu ya cuman ya Sambil makan lu gak tau Kenapa Setelah sekitar jam setengah tigaan Mereka tuh dipersilahkan Untuk balik lagi Ke kamar masing-masing Jadi udah selesai ini makannya Tertip orang-orang pada Berbaris gitu kan Balik ke kamar masing-masing Karena Ande juga disitu Posisinya kenyang Jadi dia bisa tertidur Sampai tau-tau Tong-tong-tong-tong-tong Uh selin banget Ketika dengernya tuh Besinya dipukul-pukul lagi Yang menandakan itu Alarm mereka harus bangun tuh Dilihat di jendela Juga udah mulai agak terang Wah ini mungkin jam 6 nih Karena kan di awal Dibilang memang jadwal mereka Untuk bangun setiap hari itu Jam 6 Tapi pada saat itu Si Ande merasa kayak Hidungnya tuh basah Pas dialap Berdarah mimisan Kaget ya Seumur-umurnya gak pernah loh Mimisan Ya dilihat Banyak darah gitu ya Dengan kondisi panik Karena hidung mereka Semuanya mimisan Jadi pada Berdarah semua Pegangin hidungnya Terus parah gitu Rame-rame Tapi fellow craft Yang tadi bertugas Membangunan mereka Itu kayak biasa aja Ngeliatnya Dia hanya menyuruh Semua peserta Untuk ke lapangan Mulai olahraga Dibilang Cepat ke lapangan Agar mimisan kalian berhenti Digituin Ya semua pada Lari kumpul ke lapangan Dan mulai mengikuti Instruktur dari guru Yang udah ada di depan Jerakannya kayak Pemanasan kepala biasa Gengs Ande bilang katanya Masih inget banget Walaupun ini udah berpuluh-puluh tahun ya Caranya Didangakin Didorong pake satu tangan gini Terus satu lagi Bicet indung Gini Habis itu Mimisannya semua berhenti Gengs Mereka dikasih tisu Untuk ngelapsi sesedarah Tapi mimisannya udah gak ngocor nih Dan lagi-lagi Di berbagai sisi Kamera udah ngerekam terus tuh Yaitu beberapa Sesuatu hal yang janggal Sebenernya Bagaimana bisa nih Semua orang mimisan Dalam waktu yang bersamaan Dan berhenti Dalam waktu yang bersamaan pula Semua juga terheran-heran lah Kenapa bisa begini Kayak cuman Begini doang nih Ilang Setelah olahraga Semuanya disuruh mandi Kamar mandinya ini tuh Tipe-tipe kamar mandi bersama Yang panjang gitu Bagnya macam kolam ikan Gitu kan Terus semuanya udah Bareng-bareng pake gayung Ini kan cowok semua ya Jadi kayak macam militer Gue rasa Pada tertib juga Tapi tuh mandinya tuh Karena harus gantian sama kloter lain Satu kamar mandi yang besar itu Cukup untuk sekitar 8 orang Pokoknya setelah mandi Ternyata mereka juga dikasih seragam Ke meja sama celana panjang Bahan gitu Warna putih-putih Sama semua Tapi di bagian dada Itu kayak ada Bordiran lamang segitiga Warna merah Tapi segitiga doang gitu Segitiga bolong Gak ada pelusan apa-apa Dan setelah semuanya siap Mereka dibawa nih Ke ruang pertemuan Jadi dari kemarin Mereka belum ke ruangan pertemuan ini nih Asramanya cukup besar Kayak sekolahan gitu gengs Dan di ruang pertemuan itu Juga bentukannya kayak Kelas kuliah yang berundak-undak gitu loh Nah disitu disebutkan Kalau katanya mereka harus Melaksanakan segala perintah Yang disuruh oleh Master Mason Itu sebutannya begitu Katanya Master Mason apa Mason Begitu ya Mohon maaf Kalau kita salah ngomong Jadi kayak ketua Di tiap daerah Yang menginstrusikan mereka Harus ini harus itu Harus ini harus itu Lewat para fellow craft Yang memang sudah ditunjuk Namun Master Mason ini Belum tahu Belum kelihatan ya Siapa gitu Wujudnya bagaimana Yang jelas Kalau mereka ingkar Atau gagal dalam Melaksanakan perintahnya Sesuatu akan terjadi Terhadap tubuh mereka Seperti kejadian yang tadi pagi Salah satunya yaitu Mimisan Yang mana akhirnya Mimisannya berhenti Karena mereka melaksanakan Olahraga Yang disuruh oleh Para fellow craft Jadi tadi pagi itu Kayak semacam dikasih Contoh sampelnya Itu bagaimana Kalau kalian Nganurut Dan kalian nurut Awalnya Banyak orang yang gak percaya Termasuk Andrew Tapi kan kalau Andrew Maksudnya ngebatin aja Dalam hati ya Sedangkan ada nih Beberapa orang yang gak percaya Langsung ngomong Kayak Apa buktinya kita bisa begitu Maksudnya kita bisa Mimisan atau Terjadi sesuatu di tubuh kita Kalau misalkan kita gak nurut Dan jika kalau nurut Semua akan baik-baik aja Nah di saat itu juga Langsung dikasih uncuk Dibilang sama fellow craft yang di depan Sekarang coba Kalian gambar segitiga Di telapak tangan kiri kalian Menggunakan pulpen Yang ada di meja masing-masing Jadi di tiap meja itu Memang sudah disediakan pulpen Terus kebanyakan orang Kayak diem aja ya Beberapa nyoba gambar Tapi ternyata lah Pulpennya abis Kagari tintanya Jadi ya gak bisa kegambar dong Tempatan yang ketau-ketau Jadi di kelas tuh Kayak apa nih Abis tintanya Ya gak lama Tes Orang-orang pada mimisan Semua langsung kayak pada-pada Kayak Hah Mimisan ini gak berhenti naik Mereka sampai Nadahin lagi kepala ke atas Contohin yang gerakan tadi Sini pagi Gak ngaruh gengs Mimisannya tetep gak berhenti Karena gerakan tersebut itu Bukan untuk menghilangkan mimisan Malingan hanya untuk menuruti Apa yang diperintahkan oleh Velocraft Buat bisa berhenti mimisannya Jadi kalau Velocraftnya bilang Harus tadi gambar segitiga Ya gambar Biar berhenti itu Mimisannya Disitu orang-orang pada panik Dan gak ada yang nolongin Maksudnya sih Velocraft Cuma berdiri aja gitu ngeliatin Dan para kameramen Juga tetep terus merekam Ya sampai-sampai itu Meja sama lantai Udah pada Banyak darah dari orang-orang ini Pada netes Sampai akhirnya ada yang pingsang gitu ya Mungkin karena kehabisan banyak darah Pokoknya ada sekitar 6 orang Tau-tau Pingsan jatuh Dan beberapa orang lainnya Akhirnya nekat tuh Membuat simbol segitiga Pakai pulpen Yang pulpen gak ada tinta Yang akhirnya Dikerok Ampe dia Pede-bedara itu tangannya Membentuk simbol segitiga Dan orang-orang yang melakukan itu Pada langsung berhenti mimisannya Ya otomatis yang ngeliat gitu Pada langsung ikutan semua Jadi satu kelas disitu tangannya Pede-bedara semua Termasuk si Yang katanya berasa Perih banget gitu ya Disilet Tapi pake ujung pulpen yang kayak Runcing tapi tumpul begitu kan Dia gerak gitu Dan sampai saat ini bekas lukanya masih ada Nah 6 orang yang pingsan tadi tuh Dibawa tuh keluar ruangan Dan disitu Endo juga nyadar Kalau 2 orang kemarin malam itu Dibawa keluar ruangan pas makan malam Itu gak ada di ruangan itu tuh Karena kan di awal banget tuh Total semuanya tuh 30 orang Nah Di kelas itu tuh Setelah tadi 6 orang dibawa Diitung tinggal 22 Berarti yang 2 orang kemarin itu juga Dari awal gak ada tuh Tidak ada di kelas Fellow Craft di depan akhirnya berbicara lagi Dengan melanjutkan pelajaran-pelajaran Yang dia berikan Jadi kayak guru ngajar di depan kelas Kayak presentasi gitu loh Sambil ada fellow craft lain Yang memberikan perban Ke masing-masing peserta Jadi si Endo nih Sembari dengan fellow craft Yang di depan lagi ngomong Dia juga Membarkan lukanya Terasa perih banget Semua orang pada tegam Dan bener-bener gak ada Yang ngobrol satu sama lain Itu darah-dara juga Belum dibersihin tuh Yang bercecaran di meja Dan di lantai Mereka fokus Ngobatin tangannya dulu nih Setelah selesai kelas Mereka dipersilahkan Untuk makan siang Dan ke 6 orang yang tadi Yang pingsan Sama 2 orang semalam Itu gak keliatan lagi dimana Tapi gak ada yang berani nanya juga Semua orang udah pada kayak Diem banget pas makan siang Udah masing-masing aja gitu loh Kayak ketakutan gitu Dan setelah itu kan Jam bebas tuh Semuanya kayak pada bingung Harus apa Sampai Andre ini mendengar Ada sebuah grup yang berencana Untuk kabur dari tempat itu Tapi Endo waktu itu kan Nguping aja ya Dia ngedeketin si Hadi nih Karena si Endo kan Kenalnya sama Hadi doang baru nih Nanya dia Freemason emang sebenernya kayak gini Dan Hadi bilang Bukan Sepertinya ini bukan Freemason Freemason tidak memperbudak Anggotanya seperti ini Kata si Hadi Dia pun juga masih shock dan ketakutan Tapi logo atau simbolnya Ada di loji Waktu tempat Endocasting tuh Di loji SJ Sama yang ada di Asramen Mesh itu Di temboknya semua sama Ada lambang Freemason itu ya memang Yang sebelumnya dijelaskan Sama si Hadi kan Dia kan beberapa pelajar itu Dari buku kan Yang waktu di bis ngobrol-ngobrol Dilihatin tuh lambangnya Segitiga persis Segitiga Ada jangka Ada penggarisnya begitu Nah jadi kalau bukan Freemason Apa ini Nah jam mereka bebas itu kan cukup lama Dari jam 1 tadi habis makan siang Sampai jam 5 sore gengs Baru-baru terserah udah mau ngapain Tapi semuanya tetap tuh direkam Ya cuman kan perkara Kejaran tadi pagi Mereka semua udah shock Jadi gak ada vibes Ngumpul-ngumpul ceria Atau mau main-main Atau gimana Lebih pada kayak ngomongin Gimana caranya pergi dari tempat ini Karena lokasinya tuh cukup jauh Gak ada kendaraan umum Yang lewat disitu Apalagi tahun segitu Maksudnya kalau jalan kaki juga Gak tau arahnya kemana Gempor kali ya Ya tapi gimana pun juga Ada yang tetap nekat Ingin pergi dari sana Sekitar 5 orang kan tuh Pergi bareng-bareng Dan gak ada yang nahan Ya udah aja udah Dibolehin pergi udah Malahan kepergiannya itu Direkam oleh si kameramen Sampai si Andrew yang melihat Ternyata bisa pergi sebebas itu Ngajakin si Hadi Di Ayo kita pergi juga Tapi Hadi bilang Ulaeng ke orang silah kak Yang mana orang-orang lain Itu cuman ngeliatin 5 orang yang dipergi Tapi gak ada yang ikutin lagi gengs Jadi disana tersisa sekitar 17 orang lagi Termasuk si Andre Udah tuh semua kebingungan Sampai akhirnya setelah maghrib Mereka dikumpulkan lagi itu di kelas Disitu mereka diberikan tugas Dimana dibilang Besok hari Mereka harus menguburkan 13 orang Secara terpisah di kuburan umum Yang ada di Bandung Mereka kan gak ngerti nih 13 orangnya siapa Singkatnya Besok paginya tuh Jam 6 pagi Mereka diperlihatkan Ada 13 orang Yang ternyata itu adalah Pada perserta gengs Si 2 orang yang ada dimakan malam 6 orang yang pingsan di kelas Dan 5 orang yang kabur Mereka semua udah meninggal Dan udah ada list-listnya tuh Nama sama kuburan yang tunjuk Plus riwayat kematiannya Ada yang serangan jantung Ada yang gagal ginjal Paru-paru Pokoknya ditulis penyakit-penyakit alami Beserta surat kematiannya Juga udah disediain Ya udah akhir Apagi itu pun Mereka semua ini punya tugas Sendiri-sendiri Sesuai list siapa Dan bawa ke kuburan mana Udah ada tuh Beberapa mobil Semacam kayak ambulans Pengakut jenazah Yang bersiap mengantarkan Mereka masing-masing Andrew waktu itu Bawa satu jenazah Ke kuburan Dera Pajajaran Bandung Untuk urusan mengabarkan Kepiak keluarga Itu katanya Organisasi yang akan melakukannya Jadi pokoknya si Andrew itu Duh ngebawai namanya Surat kematian Surat izin dari keluarga Yang gak tau itu dapetin dari mana Buat ngurus ke TPU Biar bisa dikubur Sampai semua selesai Yaudah Gak ada masalah sama sekali Melakukan penguburan Ke 13 orang tersebut Dan ke 17 orang tadi itu Akhirnya berkumpul lagi Di dalam asrama Disitu semua orang Semacam ketakutan Dan gak berani Mengambil langkah yang sembarangan Mereka langsung berspekulasi Kalau 13 orang tadi Adalah orang-orang yang dibuang Oleh kelompok itu Karena dinilai Tidak mematuhi aturan Tugas Dan membangkang istilahnya Hingga masuklah hari ke selanjutnya Yang menyesalkan tadi tuh 17 orang Bayangin Ini belum ada seminggu Dari 30 Langsung hampir setengah tuh 17 orang Dan suasana Beber udah kayak Tegang banget Andre disitu merasa Semacam terjebak Dan menyesal Kenapa dia Tanya kan nih Bisa berada dalam Suatu proyek dari kelompok tersebut Yang mau kabur juga Takut nasibnya Terkai 13 orang kemarin Dan tugas selanjutnya Untuk mereka pun diberikan Yaitu masing-masing orang Harus membawa Satu janin lain Yang terserah Gimana cara dapetinnya Mereka diperisilakan juga Untuk pulang ke rumah Dalam tugas mencari Janin tersebut Yang harus diserahkan lagi Dalam 7 hari ke depan Andre kan kayak Hah Jalan Serum banget Kita juga sampai speechless ya Sore harinya Akhirnya mereka semua Pakein-pakein bareng Yang mereka bawa dari awal tuh Dan pulang naik bis Diantarkan lagi Ke gedung loji ESJ Dan setelah sampai sana Masing-masing orang tuh Diberikan amplop yang tebal Oleh salah satu fellow craft gengs Yang mengantar mereka ke sana Setelah itu Yaudah mereka ditinggalin Udah bebas Tidak ada kamera lagi juga yang meniput Andre kan bingungnya Ini harus gimana sebenernya Udah boleh pulang nih Maksudnya gitu kan Dan pas dibuka Ternyata amplopnya Isinya uang game Ih seneng banget tuh Andre Berarti ini udah dibayar nih Dia tuh cumanya banyak Berarti ini udah selesai Apa gimana ya Dan yang lain juga kayak Nampak kebingungan Karena disitu juga ada Hadi Andre nanya nih ke Hadi Ini maksudnya gimana nih Kita boleh pulang Hadi juga bingung Yaudah akhirnya mereka Satu persatu tuh pada pergi Nah kepulangan Andre itu pun Kan juga belum genap seminggu Jadi keluarga Andrew pun Ini belum pindah Sampai rumah Andrew itu disambut sama keluarga Dengan gembira Kayak meluk kenceng gitu Kan kangen Andrew gak pernah pergi dari rumah Selama itu juga Kondisi air disitu juga terlihat Lebih baik Memer-memernya juga ya Masih ada sisa-sisanya Tapi udah gak batuk-batuk Karena juga langsung nanyain Kan gimana syutingnya Lancar Ya Andre bingung Mau coba apa Kalau sebenernya itu Bukan syuting biasa Tapi lebih kayak semacam dokumenter Sebuah aliran sesat Dimana Andre ini Sudah masuk ke dalamnya Tangan yang luka pun Tuh dibebetkan pake perban Yang Andre bilang Ini kecelakaan nih Waktu syuting Jadinya luka Tapi Andre langsung ngasih Amplop tuh yang tadi Diberikin uang Ke mami Pas dilihat Wih Andre udah bisa nyari duit nih Kondisi rumahnya pada saat itu Udah kosong melompong Dan terlihat semua Baju-baju keluarga Udah siap tuh di dalam koper Yang sewaktu-waktu Mereka akan pergi Minggu depan Ya pokoknya nunggu Sampai diusirlah Baru mereka pergi Waktu berlalu nih Andre melakukan kegiatan Seperti biasa di rumah Yang udah kosong itu Segala furniture Semua udah gak ada gengs Bahkan Tadinya kan terakhir kali Sebelum Andre pergi Di pan kasur itu Masih ada malam hari ya Ini udah gak ada Makanya baju-bajunya Ditaruh di koper Kayak tas-tas gede gitu lah Dan kasurnya Ya ditinggal doang Diletakin di lantai Jadi selama Andre pergi tuh Itu semua barang Dicicil udah diambil Ambilin sama si penagi Sampai seminggu kemudian Waktu Andre lagi tidur Tau-tau bantangnya Terasa basah Dan ternyata lagi-lagi Andre memisan Dan darahnya Sudah membasahi bantal Banyak banget Dia ngadahin kepala ke atas tuh Kan karena terasa pusing Gari berhenti juga memisannya Dan bingung harus melakukan apa Dia sempoyongan Keluar kamar Mau nyari batu es gitu Buat ngompres hidungnya Tapi kan kulitnya sudah kegada Udah diambil Akhirnya dia nyalain keran Cuci piring tuh Sambil kayak membasuh hidungnya Ya mungkin karena bunyi suara air Dari keran Mami kebangun Dan ngeliat ya itu Andre lagi berdarah Banyak banget ya Mami teriak Kamu kenapa Tapi Andre kayak Enggak gak apa-apa kok Gak apa-apa kok gitu kan Ya gak apa-apa gimana Darahnya ngocor banget Mami langsung manggel-manggel Daddy Ya Mami kan kulitnya kenceng ya Semua orang berbangun Daddy yang ngeliat kondisi Andre Kayak terdiam sebentar Dan bilang Apa tugas yang belum kamu lakukan Daddy, Mami, Kak Ana Semua menatap Andre Dan kayak nunggu jawabannya Andre terdiam kayak Bisa celaka Yaudah Andre kan ngomong janin Dia harus mencerahkan janin Dan saat itu juga Kak Ana keluar Minjem motor tetangga Yang alasannya Buat nganterin Andre ke rumah sakit Pas tetanggan yang ngeliat Andre Kan emang berdarah-berdarah Begitu ya dipinjemin Langsung dikasih tuh Kayak motor butut Tapi ternyata Andre dibawa Ke sebuah rumah Yang ternyata itu adalah Tempat abursihan Dan Kak Ana membawa amplop Yang waktu itu Andre kasih ke Mami tuh Yang mana uang itu akhirnya Digunakan untuk membeli Satu janin abursi Masuknya keresak gitu Yang di double-double Diikat sampe baunya kayak Hamis banget Kapan ini tengah waktunya Tanya si Kak Ana tuh Kak Andre 7 hari berarti hari ini Jawab Andre Langsung abis itu si Ana Yang nganturin si Andre Kalau GSJ Dan ternyata disana Udah ada bis tuh yang ngunggu Dengan beberapa Peserta lain Kak Ini sebenernya apa sih Kak Si Andrew ber-berketakutan Sambil nangis Sudah ikuti saja Ini takdir keluarga kita Darah di hidungmu Sudah berhenti mengalir Si Kak Ana cuma jawab begitu Dan pas dicek ya Bener ternyata Mimisannya Andre udah berhenti Yaudah Andre pergi tuh Menaiki bis Dan melihat Kak Ana Memperhatikannya terdiri motor Di dalam Di semua orang kayak Nahan muntah Buka jendela lebar-lebar Karena ya satu bisnisnya Jani yang semuanya Mediway ini ceritanya Panjang banget ya geng sih Kita aja shooting Dari siang ini sekarang Udah gelap di luar Singkatnya mereka Balik lagi ke asrama Dan dikumpulkan di lapangan Dimana disitu Ada seseorang yang dipanggil Dengan Master Mason Nah kali itu Pertama kalinya Andrew akhirnya melihat Sosok Master Mason Ternyata bule Wajahnya tapi lempeng gitu Kayak udah tua Dan mereka satu persatu Disuruh menyerahkan Janine dan mereka bawa itu Ketangan Master Mason sendiri Jadi kayak Serah terima gengs Abis dipegang Master Nama Master dikasih ke Fellow craft yang ada di sebelahnya Fellow craft dalam cerita ini Itu banyak banget gengs Jadi dari awal Emang kita gak sebutin Nama-namanya Takutnya nanti Jelimet saking banyaknya orangnya Beda-beda terus juga Dan setelah udah melakukan Ritual penyerahan tersebut Mereka diperbolehkan Untuk pergi lagi pulang Gak disuruh minap Enggak Diantar pulang lagi Dengan bis Kayak Apa bang Emang gak bisa diserahin Di loji aja gitu kan Tapi enggak mereka harus Satu-satu nyerahin Janine itu Ke Master Mason Namun waktu tadi Mereka melakukan proses penyerahan Peserta yang datang itu Hanya sekitar 10 orang gengs Yang terakhir kan Seminggu lalu itu 17 orang Nah waktu itu Yang balik tuh 10 orang doang Andrew gak tau Nasib 7 orang lainnya itu gimana Termasuk Hadi gengs Gak ada waktu itu Nah sewaktu Andrew Akhirnya sampai rumah lagi Itu di jam 9 pagi Jadi dari malam kan Mereka ke asrama tuh Melakukan ritual seserahan Terus sampai subuh kan Diantar lagi ke loji SJ Andrew balik ke rumah tuh Pokoknya udah jam 9 Keluarganya juga udah bangun semua Andrew nangis-nangis Dulu tuh Ini bisa gak sih Kita kayak ada bayangan aja gitu ya Panjang banget Habis kita nyeritanya Gak keseleses-seseleses Intinya dulu nih ya Di Indonesia tuh ada Sebuah organisasi Namanya tadi Freemason Dimana itu Organisasi resmi Yang masuk ke Indonesia Sampai banyak banget Bangunan-bangunan peninggalannya Macam kayak ada loji Sama asrama Yang ada di Bandung itu Di Jakarta juga ada Dan di berbagai kota lainnya Dan dulu katanya Freemason itu Tidak se-extrim Dan se-menyesatkan itu Orang-orangnya disini Juga terpilih Gak sembarangan Rata-rata orang kelas Atas semua Di berbagai belahan dunia Juga semuanya tuh Kayak pilihan lah Ya gampangnya Kayak semacam orang-orang VVIP Club Sampai akhirnya Ada organisasi lain Namanya Illuminati Dimana orang-orang Illuminati ini Itu sebenernya adalah Orang-orang yang ingin Masuk ke Freemason Tapi gak bisa Atau tidak diterima Karena tidak memenuhi kriteria Makanya mereka ini Sebenernya membenci Dan bertolak belakang Dengan Freemason itu sendiri Hingga akhirnya Tapi Freemason itu ditentang Dan tidak boleh beroperasi Lagi di Indonesia Karena satu dan lain hal ya Sejak kepemimpinannya Bung Karno Banyak organisasi-organisasi juga Yang akhirnya diberhentikan Dan dilarang Selain Freemason Nah Dedy ini adalah Mantan salah satu Anggota Freemason Indonesia Itu dulunya Secara resmi Tapi karena akhirnya Dilarang Jadi itu Freemason Ngumpet-ngumpet Sampai tau-tau Masuk lainnya Ada sekelompok orang Yang memfasilitasi Yang ternyata itu Oleh para Illuminati Yang jatuhnya Menjadikan apa ya Anggota-anggota Mantan-mantan Freemason ini Itu ikut sesat Intinya tuh Dedy terjebak Dan udah gak bisa keluar Dalam organisasi itu Yang mengambil alih Freemason Indonesia Si Dedy ini misalkan Kalau tugas dinas gitu Bilangnya keluar kota Sebenernya dia Berkumpul dengan Para fellow craft lainnya Dan dina-dina skates gedungnya Ada di ruang kerja Dedy itu Adalah bangunan-bangunan Peninggalan Freemason Yang sedang diteliti Untuk mau dikuasai Sama kelompok baru ini Nah kenapa Dedy akhirnya Bisa minjem uang sebesar Itu yang 50 juta Karena uang itu tuh digunakan Untuk membayar ke anak Agar bisa keluar dari Kelompok itu Jadi ternyata sistemnya Jika ada satu anggota keluarga Yang masuk atau bergabung Menjadi kelompok tersebut Satu keluarganya nih Itu jatuhnya juga Ikut terikat dan tergabung gengs Karena sistemnya dalam kelompok ini Adalah persaudaran darah Namun semisal katakanlah Andrew duluan yang masuk Bukan karena Dedy ya Jadi Andrew doang nih Nah yang kayak itu Berarti cuma si Andrew Tapi kalau misalkan Nanti Andrew punya anak Ngalir tuh Nah cuman disini kan Konteksnya adalah Dedy duluan Nah karena Dedy duluan yang masuk Yang mengalir darah dari Dedy itu Anak-anaknya dong Tapi mami gak keikutan Karena mami tidak Dialiri darah dari Dedy Walaupun mami istrinya Ngerti kan ya maksudnya ya Nah karena Yang selakunya anak Dedy pertama Perempuan Mengalir darahnya Dedy tuh Itu keikutan tuh Atau kehitung Makanya Dedy ingin berusaha Membaskan Kak Ana dulu Jadi ternyata bisa dibayar Untuk keluar dari kelompok tersebut Tapi bayarannya mahal banget Jadi pada saat itu Uangnya hanya cukup Untuk membebaskan Kak Ana Sampai ya Dedy harus Ngutang ke rentenir begitu Rumahnya disita Ternyata bukan ke Bank resmi gitu Ke rentenir Makanya sampai begitu Dan waktu Kak Ana bilang Kalau misalkan dia ada Shooting di luar kota Atau ada acara ini Ada acara itu Ya sebenarnya Dia lagi ikut Kelompok tersebut Jadi banyak banget Rahasia yang disimpan gengs Sampai akhirnya Kak Ana Udah bebas Tapi ternyata Dedy ini Ditugaskan Untuk mengirim Anak keduanya itu Andrew Karena dinilai Sudah cukup umur Nah kalau Dedy tidak Melakukan tugasnya Dia akan celaka Makanya Dedy pulang-pulang nih Babak belur Memang kadang digebukin Sama Dep kolektor Tapi kalau sakit batuknya itu Sebenarnya Dedy ini Muntah darah Karena tugasnya itu kan Harusnya mengirim Andrew Ana yang tahu Dedy sakit itu Bukan karena Sakit normal ya Akhirnya membuat Sebuah cerita casting Untuk Andrew Biar Andrew ini mau ikut Jadi sebenarnya Kak Ana ini Menjumuskan karena Ya menurut dia Nggak ada cara lain Untuk menyelamatkan Dedy nya juga Dan para peserta yang kesana Juga rata-rata sama gengs Berasal dari anggota kelompok Di keluarganya Ya makanya kan banyak Yang pada blasteran juga tuh Sama kayak si Dedy Orang tuanya bule Bekas anggota Freemason dulu Dan per proyek Perekurutan orang-orang baru itu Pasti selalu dipisah Antara cewek-cewek Dan cowok-cowok Intinya dari sana Andrew akhirnya Menjalani kehidupannya Dengan harus melaksanakan Tugas-tugas tersebut Selama bertahun-tahun Dari pusat Yang kalau diceritain Katanya bisa jadi kayak Lima buku Kali kita juga Sampai berpusat Banyak hal-hal Di luar nalar Dan di luar logika Yang sudah pernah dilakukan Namun di samping itu Dia sendiri dan keluarga itu Berusaha mengumpulkan uang Walaupun jatuhnya gali Lobang tutup lobang Yang sebenarnya Jatuhnya kehidupan mereka Sudah hancur Pokoknya semenjak Dedy ini Memutuskan untuk membayar Ana Itu menyebabkan hutang besar Yang kayak Bergulung-gulung terus Tapi ternyata Saat Ana ini sudah bebas Dan dirasa Bahwa tidak ada teror Apa-apa lagi Mereka berpikir Berarti itu adalah Salah satu caranya Yaudah bayar Gimana lagi Walaupun gak tahu Duitnya dari mana Sampai akhirnya Di umur Andrew 38 tahun Dia bisa membayar dirinya sendiri Untuk bisa bebas Dan kembali ke Indonesia Dengan hidup secara normal Jadi umurnya Andrew sekarang Adalah 63 tahun Dan cerita ini Dikirim oleh anaknya Bernama Junior Bingung kan kalian kan Sama kita juga Jadi kejadian ini Terjadikan di tahun 1978 Waktu itu Umurnya Andrea Ada 18 tahun Jadi dari umur 18 Sampai ke 38 Itu sekitar 28 tahun Andrew itu masih terikat Dengan organisasi tersebut Sampai dia akhirnya Ngumpulin uang Dan punya uang Untuk buat nebus dirinya sendiri Yang dia kumpulkan Selama 28 tahun Nah selama itu pula Dia sempat dikirim ke Inggris Semenjak memang Pergerakan dari kelompok ini Itu sulit beraktivitas Untuk di Indonesia Pokoknya setelah dia bebas Andrew itu balik ke Indonesia Dan sekitar tahun 2007 Dia menjalani hidupnya Secara normal Terus menikah Dan mempunyai Tiga orang anak Dan salah satunya adalah Junior Karena misalkan Kalau dia menikah Saat masih terikat Dengan organisasi itu Otomatis Keluarganya nanti Tuan sedara Anak-anaknya Akan mengalami hidup Seperti dia So itu cerita Junior Mengenai ayahnya Andrew Yang sampai sekarang Si ayahnya masih hidup Banyak banget sebenarnya Hal-hal yang sulit Kita sampaikan disini ya Kayak Ada sebenarnya Nasib adik-adiknya Andrew Itu Erika sama Don Dimana yang mereka Mau gak mau Juga keitung kan Erika akhirnya tidak selamat Karena gagal menjalankan tugasnya Dan Don sendiri itu Akhirnya meneruskan Hingga menjadi anggota Velocraft Dan sudah pernah tidak ada kontak Dengan Andrew Semenjak Andrew keluar Daddy sama Mami juga Sudah jauh lama berpulang Karena yang semakin tua Dan semakin sakit Jadi dulu saat Masih initiate Atau anak baru Itu kan tugasnya Kayak babu ya Menyuplai kebutuhan-kebutuhan Para anggota senior Atau termasuk Pala Velocraftnya Sampai ke masa Mason Nah salah satu janin Waktu itu Dicari dan dikumpulkan Itu ternyata digunakan Untuk kelompok ini tuh Melakukan Ritual Perjamuan Makan janin Cuma para inisiat ini Memang gak ikut Anak-anak baru Karena tugas mereka Ya hanya Mencari Jadi jongos Buat nyediain bahannya Terus diserahin Nah 28 tahun Andrew bekerja di kelompok tersebut Dia akhirnya juga sempat Menjadi senior Tapi tidak menjadi Velocraft ya Velocraft itu adalah Bagian lain lagi lah Senior itu Kayak udah lama aja Nah dia pun Sempat melakukan ritual tersebut Jadi Akhirnya Dia makan janin tersebut Makan yang dia tau Ternyata janin waktu Dia kumpulkan Itu diserahkan Buat perjamuan Makanya capek banget Ini cerita Sebelumnya Dia gak ngira Itu janin diserahkan Buat apa Ternyata Akhirnya dia Mengetahui sendiri Dan harus Makan itu janin Tapi masalahnya Memang di tangan Ayahnya itu Masih ada luka Berbentuk goresan segitiga Dan gak kayaknya Si kelompok tersebut Ya sampai sekarang Masih aktif Terutama di luar negeri Tapi tentunya Beroperasi secara diam-diam Dan gak sembarangan juga Merekot anggotanya Karena disini Bukan semacam organisasi Yang random mili anggota Tapi memang di screening Dilihat dari garis keturunan Para anggota Freemason Yang awal zaman dulu loh Ya misalkan Makan yang sekiranya Nenek kakek kalian dulu Kagak ada yang aneh-aneh Dan kayaknya Gak ada kaitannya Dengan kelompok-kelompok beginian Yaudah Kagak usah was-was Kagak usah khawatir Lu kagak bakalan Jadi target mereka Karena kan tadi di screeningnya Memang anggota keturunan-keturunan Yang memang loyal Dari Freemason Kalau patuh dan ikut terus Katanya sih bisa bakal makmur Cuma yang masih punya hati nurani Dan kayak Melawan ada pergolakan batin Semacam Andrew Pastinya jadi stres Dan gak bisa menerima hal Seperti itu Dan berusaha Untuk membayar diri sendiri Sebagai tebusan Biar bisa bebas Gila yaudah dah Udah 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 Berasa potak gue Ceritain teman cerita kali ini Yang cukup umit dan belibet ya Untungnya kakek nenek gue Kayaknya dulu orang bayang-bayang Lombang-lombang aja Semoga begitu ya Jadi kayaknya kita mah aman gitu Misalkan Toto ada yang nawarin Kayak steam begitu ya Terima kasih lah I'm sorry Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax